Selamat teman-teman, perhatikan nama saya Roy Agustin Sangian, saya Dari Prodipak dengan name 803181. Di sini saya akan menjelaskan, salah satu tokoh fosiologi yang cukup terkenal, yaitu Talbot Parsons. Ada yang akan saya bahas, yaitu biografinya, karirnya, dan pemikirannya. Selamat menjaksikan. Talbot Parsons adalah seorang sosiolog yang lahir pada tahun 1902 di Colorado. Dia lahir dalam sebuah keluarga yang memiliki latar belakang yang saleh dan intelektual. Ayahnya adalah seorang penelita gereja kongregasional. Seorang profesor dan presiden dari sebuah kampus kecil, Parsons mendapat gelar serjana dari Amber Collins. Tahun 1924 Dan menjadikan kuliah Parsons adalah di London, School of Economics. Pada tahun berikutnya, dia pindah ke Hebert, Jerman. Sesudah itu, karir akademis Parsons maju pesat. Ia menjadi ketua jurusan sosiologi di Harvard pada tahun 1944. Dua tahun kemudian, ia mendirikan dan pertemanan hubungan sosial. Yang tidak hanya memasukkan sosiolog, tapi juga berbagai serjana ilmu sosial lainnya. Tahun 1949, ia terpilih menjadi presiden The American Sociology Association. Tahun 1950-an dan menjelang tahun 1960-an. Dengan diterbitkannya buku The Social System pada tahun 1951, Parsons menjadi tokoh dominan dalam sosiolog Amerika. Parsons menjadi pengajar di Harvard pada tahun 1927. Dan meskipun ia berpindah jurusan beberapa kali, Parsons tetap berada di Harvard sampai dengan ia wafat tahun 1979. Perjalanan karirnya tidak pesat. Ia tidak memperoleh posisi tetap sampai dengan tahun 1939. Dua tahun sebelumnya, ia mempublikasikan buku The Structure of Social Action. Satu buku yang tidak hanya memperkenalkan teoretis-teoretis sosial utama semisal MacFeber kepada sosiolog lainnya. Namun, menjadi dasar bagi perkembangan teori Parsons sendiri. Perlu diketahui, bahwa sekalipun tokoh Parsons telah berhasil membangun suatu teori yang besar untuk mengadakan pendekatan dalam masyarakat. Namun, tetapi, ia tidak keluput dari serangkaian kritik, baik dari mantan murid Robert K. Merton ataupun sosiolog lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan melalui video mengenai tokoh sosiologi yaitu Tafel Parsons. Sekiranya, terima kasih.